Intro Kantor imigrasi khusus kelas 1 TPI Kota Batam mengadakan konferensi pers terkait pencapaian hasil kinerja yang telah dilakukan selama 1 tahun. Agenda ini dilakukan agar masyarakat Kota Batam mengetahui tentang kinerja yang telah dilakukan oleh imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam. Dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2019 yang berlokasi di Ruang Aula Imigrasi Kota Batam, Luki Agung Binarto yang didampingi beberapa jajaran keimigrasian menjelaskan beberapa kasus yang telah berhasil mereka ungkapkan. Salah satunya terkait pekerja luar negeri dan dalam negeri yang memiliki data ilegal. Untuk data keberangkatan pada tempat pemeriksaan imigrasi yang berada di wilayah kerja Kani Batam mencapai 1.262.482 WNA. Untuk data penolakan keluar wilayah Indonesia bagi WNI yang dicurugai serta TKI non-prosedural, tahun 2018 berjumlah 193 orang. Yang ada di Kepri ini kita melakukan penindakan, satu sudah perwisi sia, itu warga negara Malaysia, dan ada sekitar 89 kasus sudah kita deportasi. Luki Agung Binarto menjelaskan bahwa kinerja yang dilakukan selama satu tahun penuh oleh Imigrasi Kota Batam mendapatkan apresiasi dari masyarakat Kota Batam dan dari pemohon kepengurusan paspor, juga dari warga negara asing. Dalam kesempatan tersebut, Luki melakukan inovasi terkait pelayanan publik terhadap masyarakat dan akan melakukan pengawasan terkait keberadaan warga negara asing. Dari Batam ke Pelawan Riau, Rina Siagian melaporkan. Dia setelahating ke atas biasa terkait. Bersambungan tersebut, lengkap, penyelaskan terkait.